Hai, perkenalkan nama saya Vanessa Gloria Tudang dari kelas 11.3 SMA Negeri 4 Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian linggar jati. Perjanjian linggar jati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Latar belakang perjanjian linggar jati. Perundingan linggar jati terjadi karena Jepang menetapkan status huo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris lakukan penanggung jawab pengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Huge Velue. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killern ke Indonesia dalam misi menelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946, di Konsulat General Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini, akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan linggar jati yang terjadi pada 11 November 1946. Perjunjian linggar jati selesai pada 15 November 1946 dan baru ditandatangani keduanya pada 25 Maret 1947. Dalam rentang waktu tersebut, para delegasi melakukan perbaikan isi perjanjian agar kedua pelah pihak menemui titik temu. Toko perjanjian linggar jati Yang pertama, Indonesia, diwakili oleh Sultan Syahril sebagai ketua, ditemani oleh Al-Kagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rom. Yang kedua, Inggris laku penanggung jawab atau media terdiwakili oleh Lord Killern. Yang ketiga, Belanda diwakili oleh Wimsker Merhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Paul, H.J. Han Mook, serta F.D. Barr. Isi perjanjian linggar jati Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang terakhir, RIS harus bergabung dengan negara negara. Dampak perjanjian linggar jati Dampak positifnya, yang pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Yang ketiga, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatifnya, yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Dan yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Mas Yumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Sekian penjelasan mengenai perjanjian linggerjati. Jika ada kesalahan, kata meniwakan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.